Bismillahirrahmanirrahim Selamat, kalian sudah siap Selamat, kalian sudah versi 9 Kembali versi 8, sekarang sudah versi 9 Dan materi kita bahas hari ini adalah Tentang Al-Munasabah Dinia Atau acara kegiatan keagamaan Kegiatan keagamaan Islam itu apa saja Ingin Pak Ademurudnya menyampaikan Dalam materi kali ini nanti akan dijelaskan Kegiatan keagamaan itu apa saja sih Bulan Muharam ada kegiatan apa Safar, Rabiul Awal Jadi per bulan itu ada kegiatan keagamaan Dari Mulan Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabi Musani Jumadilullah, Jumadil Sandiha, Rojab, Syakban Ramadan, Syawal, Zulukadil, Duhijah Ada beberapa kegiatan atau banyak kegiatan Pada bulan-bulan tersebut Setelah belajar ini kalian diharapkan Bisa menyebutkan atau mengetahui Apa saja yang dilaksanakan Oleh agama Islam Kegiatan-kegiatannya itu Ya Dan langsung saja kita akan Ke materinya Oh iya Sebelum materi Bapak Adem yang menyampaikan Beberapa hal Yang pertama nanti Kalian akan ada kayak tugas Mencari kata ya Nuh udah ada tugas ini Mencari kata dalam bahasa Arab Kan bulan hijrah Atau bulan Islam itu ada 12 Di sini Ada huruf hijrah yang harus kalian sambungkan Secara mendatar Menurun Diagonal Dan sebaliknya Cari Tidak 12-12 nya Pada sisa kat 6 lagi Setengahnya saja ya Karena sedang Kebiasaan baru Adaptasi kebiasaan baru Kalau biasanya Cari 12 bulan sekarang lah Dari 12 Kalian cari 16 Eh 16 6 bulan hijrah Muharrem kah Sampan Ada cari disini ya Oke selanjutnya Ada yang lewat gak Oh iya Nanti kalian Akan dibagi link ya Untuk ngisi Nisi tugasnya Dikasih tugasnya Berupa link Kemudian Untuk absen kehadiran Kalian tulis komentar Ditulis nama Dan tulis kalian Di komentar Youtube Ini Oke Tidak akan berlama-lama lagi Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Belajar Bahasa Arab Klas 9 Tentang materi Al-Munah Sabatuddinnya Atau kegiatan Acar-acar Jum'an Sekiranya dimulai Selamat belajar Semangat Dan ini adalah Halaman pertama kita Belajar Bahasa Arab Ini bisa dilihat Ad-Darsul Awal Pelajaran Pertama Al-Munah Sabatuddinnya Acara Atau kegiatan Keagamaan Ini ada Idul Fitri Ya Struktur kalimatnya Adalah Nahiyah Al-Filmadi Al-Jumlah Filiyah Oke Jadi Nanti Munah Sabatuddinnya Adalah Tentang Idul Fitri Acara keagamaannya Adalah tentang Idul Fitri Ada pun struktur kalimatnya Adalah Nahiyah Lam Filmadi Al-Jumlah Filiyah Oke Al-Munah Sabatuddinnya Kegiatan Keagamaan Disini ada foto Orang lagi Bermusofah Ini ya Jadi Al-Muslimunah Orang Islam Ya Tasofahuna Sedang bermusofah Karena Salat Idul Fitri Biasanya kita ada Musofah Ya Kemudian Satu lagi nih Ada Imam sedang berkhutbah Jadi ketika Salat Idul Fitri Melaksanakan Berkhutbah dulu Oke Selanjutnya disini Ada Beberapa gambar Nah Dari gambar ini Ada Ungkapan-ungkapan Bahasa Arabnya Nah Nanti Pak Ade Akan membacakan Misalnya Dari gambar Nomor 1 Ini nih Ada Ada gambar Seseorang khutib Imam sedang berkhutbah Versi Bahasa Arabnya Apa Didengarkan dan Tirukan oleh kalian di rumah Ya Kita mulai Contoh dulu nih Al-Imamu Yahtubu Kalian ngatakan Al-Imamu Yahtubu Ya Gak apa-apa gak ada Pak Ade Tapi Pak Ade kan memberikan waktu Untuk kalian untuk menirukan di rumah Oke Kita mulai Al-Imamu Yahtubu Silahkan Bagus Sekarang nomor 2 Ada gambar Imam sedang berkhutbah Tapi ini Ada akhwatnya ya Di sebelah Kanan kirinya Dibagi dua Kalau tadi tidak kelihatan Jamaahnya nomor 1 Kalau sekarang yang nomor 2 Ada jamaahnya Ini adalah Ungkapan orang Islam Sedang melaksanakan Solat Idul Fitri Tapi dilaksanakan Dan di misjid Al-Muslimuna Silahkan Nah ini kaum Muslimin ya Al-Muslimuna banyak Yastami'una Silahkan Disatukan Al-Muslimuna Yastami'una Silahkan Kaum Muslimin sedang mendengarkan Al-Muslimuna Yastami'una Al-Khutbah Silahkan Baik Kita ke gambar ketiga Gambar ketiga ada Ini seorang Yang sudah bangun tidur nih Ya Ini Yakumu' Minan'naum Silahkan Oke Buka kiron ya Bangunnya jam 4 ya Kalau kalian bangunnya jam berapa Jam 4 juga kan Baik Bagus Pertahankan ya Tapi yang bangunnya masuk Suka jam 6 Jam setengah 6 Ayo lihat Digambar aja Bangunnya jam 4 Tersemangat ya Bangunnya selalu membakiran Pagi-pagi sekali Pas emang bangun Terus sholat subuh tidur lagi Gak boleh tidur lagi Setelah sholat subuh ya Baik Kita lanjut Ke nomor 4 Gambar nomor 4 ini ada Al-Muslimuna Artinya adalah Orang Islam Atau kaum muslimin Sedang bersalaman Selanjutnya Yarkabu sayyara Artinya Naik mobil Satu lagi ada Yang lagi Naik bis Yarkabul Kitul Naik kereta api Jadi ada 6 gambar Yang sudah baca Oke lagi Dan nomor 1 Dan sekarang Masih tentang gambar ya Dengar dan ikutin Ini ada Sekitar 6 gambar lagi Nomor 1 dulu Al-Muslimu Tirukan Mudah Mantap Al-Muslimatu Yang tadi Al-Muslimu Seorang-orang Islam Ini Orang Islamnya Perempuan Muslimah Ya Menurut 3 Al-Jahabu Inal Masjid Pergi ke masjid Artinya Yang keempat Yatakallamani Oke Ahmad Wa Umar Yatakallamani Ya Artinya Ahmad dan Umar Sedang Ngobrol Sedang berbicara Selanjutnya Gambar kelima Ahmad Al-Muslimuna Kekegiatan selanjutnya Adalah Membaca Kemahiran Membaca Tapi Pak Ade Yang akan membacanya Jadi Pak Ade Semakin mahir Kalian Ketika Pak Ade Membaca Mendengarkan Saja ya Setiap agama Mempunyai Acara-acara Keagamaan Ya Tapi Yang dirayakan Oleh umatnya Dan kita Sebagai seorang Muslim Atau kaum Muslimin Lidini Agama kita Kadalika demikian Mempunyai Munasabatun Dini Kegiatan-kegiatan Keagamaan Atau acara-acara Keagamaan Keagamaan Nah Tapi Kita suka merayakan Acara tersebut Kal-ihtipal Bi'adil Fitri Seperti merayakan Idul Fitri Wal-ihtipal Bi'huduli Amin Jadid Atau perayaan Dengan datangnya Tahun baru Nah Tahun baru Islam itu Bukan Januari ya Tapi Muharram Makanya Kalau di Asi Putra Ada kegiatan Kirab Muharram Itu penyebut Tahun baru Acara Keagamaan Tentang Tahun barunya Islam Di bulan Muharram Jadi Ihtipal Bi'huduli Amin Jadid Perayaan Tahun baru Yang Islam Yaitu Muharram Kemudian Kemudian Al-Ihtipali Bi'maulidin Nabi Perayaan Maulid Nabi Atau Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan setelah itu Tidak disebutkan ya Isra Mi'raj Tidak disebutkan Nuzulul Quran Itu kan ada Masih kegiatan Kalau disebutkan disini Banyak banget ya Tetapi Diingat Yang pertama Ada Idul Fitri Dirakyakannya Setiap bulan Syawwal Bulan apa? Syawwal Mantap Kemudian Tahun baru Tadi dilaksanakannya Bulan Muharram Betul Bulan Muharram Kalau maulid Nabi Iktifal di maulid Nabi Adalah Bulan Rabi'ul Awal Mantap Kemudian Tadi Isra Mi'raj Itu pada Bulan Rojab Bulan apa? Rojab Coba katakan Rojab Rojab Mantap Kemudian ada Nuzul Al-Quran Peringatan Nuzul Al-Quran Dilaksanakan pada Pertengahan Bulan Ramadan Coba katakan Ramadana Oke Itu ya Di antara kegiatan Kegiatan Keagamaan Yang suka dilaksanakan Khususnya buat kita Umat Islam Ada banyak kegiatan Keagamaan Yang disini Contohnya ada Sekali lagi Ada Idul Fitri Ada Tahun Baru Ada Mulid Nabi Ada Isra Mi'raj Ada Nuzul Al-Quran Satu lagi Ada yang kelewat Yang sebentar lagi Adalah Idul Al-Duhah Idul Al-Duhah Dilaksanakan pada Bulan Jul Jul apa? Ada dua Jul Pilih Jul Kodah Atau Jul Hijah Ada yang tau gak? Iya Benar Idul Al-Duhah Dalasakan Dilaksanakannya Pada Bulan Jul Hijah Ketika orang lain Melaksanakan Ibadah Haji Disini Melaksanakan Idul Al-Duhah Tapi sekarang Lagi Corona Ibadah Haji-nya pun Mungkin lagi ditutup dulu Wallahualam Semoga Tering doa Kalian berdoa ya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga pandemi ini Segala berakhir Biar kita belajarnya Bisa tetap muka Gak kayak gini Belajarnya Setiap padahan Rajin sholat Banyak berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kondisi ini Segala berakhir Ya Semakin soleh Kalian Semakin rajin beribadah Semakin rajin baca Quran InsyaAllah Doa-doa kita Akan dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betul? Setuju ya Oke Dan ini adalah Yang tadi Pak Ade Sebutkan Nama-nama bulan hijriah Ya Nama-nama bulan hijriah itu Ada dua belas Tapi disini Gak semua disebutin Tapi Sebagai Ratihan untuk kalian Silahkan kalian Bacakan ulang lagi Nama bulan-bulan hijriah Yang Pak Ade Bacakan Kalian tirukan di rumah Ya Kita mulai dari bulan Yang pertama Lanjut ke dua Ketiga Sampai bulan ke dua belasnya Ya Udah hafal Mantap Kalau belum hafal Tinggal diikuti Kalau yang belum hafal Atau hafal lupa Suka kata urutannya Gak apa-apa Yang penting ikuti aja sekarang Pak Ade akan Membacanya secara Berurutan Are you ready? Start room? Siap? Toin Kalau sudah siap Lanjut Ikuti kata-kata Bapak Guru Ademah Budin Muharramun Muharramun Coba Sofar Rabi'ul awal Rabi'ul akhir Jumadis saniya Maaf Jumadil awal Jumadis sani Rajab Sya'ban Romabon Julkodah Julhijjah Baik Jadi itu ke dua belas Nama Bulan-bulan hijrah Yang harus kita hafal Carngapalnya gimana Boleh dengan lagu-lagu Boleh dengan yang lainnya Seperti disini nih Ada Dari ke dua belas Bulan tadi Disini anda disebutkan Ada dua kolom Disini ada kolom tarikh Kolom tanggal Kemudian ada kolom Al-Munah Sabah Dinia Tanggal berapa Acaranya Nama acaranya apa Acara keagamanya Baik kita lihat ke nomor satu Satu Muharram Aduh ya Ingat gak Ada yang ingat gak Ayo di antara kalian Kira-kira Tengah satu Muharram itu Peringatan apa Khululi Khulul Amjadid Peringatan Khulul Tahun baru Islam Karena ini kan Bulan pertama Tanggal satu lagi Jadi isinya adalah Disini bisa ditulis Disini nih Nah Amun Jadi Tahun baru Atau Kalau belum tau Kalian boleh tulis Tahun Baru Kemudian disini ada Dua belas Robiul Awal Ini Hari kelahiran Nabi Atau bahasa Arabnya adalah Maulid Nabi Kita tulis disini Maulid Maulid Nabi Ya Maulid Nabi Muhammad Seluruh salam Atau Maulud Maulud Nabi Oke Kalau 27 27 Rajab 27 Rajab Hari Isra Mi'raj Kita tulis disini ya Isra Mi'raj Isra Mi'raj Kemudian selanjutnya Ada 17 Ramadhan Nah Ini 17 Ramadhan itu Ma'idul Idul adha Atau Nuzul Quran Awas Jangan ketukar Nuzul Quran Artinya Peringatan Diturunkannya Al-Quran Turunnya Al-Quran Kemudian ada Satu syawal Nah yang sedang kita bahas Ini satu syawal mah Peringatan Idul Fitri Setelah sebulan Namanya kita berpuasa Kita ada Idul Fitri Atau hari lebaran ya Lebaran hari raya Idul Fitri Mantap Terakhir Ada 10 Zulhijjah Yang sebentar lagi Nggak kurang dari Sebulan nih Zulhijjah nih Berarti Idul Adha Ada yang Idul Adha Gak disini Yang kurban Ya Idul Adha Maaf Tulisannya Agak salah Dikit Idul Ad Ha Ya Peringatan Idul Adha Gitu Jadi kegiatan-kegiatan Keagaman yang dilakukan kita Sekali lagi Pada bulan Muharram Kita ada Peringatan Tahun baru Pada bulan Pada tanggal 12 Rukul awal Ada Maulid Nabi Pada 27 Rajab Ada Isra Miraj 17 Ramadhan Nuzul Quran 1 Syawal Idul Fitri Atau Lembaran 10 Zulhijjah Idul Adha Nah Kalau 10 Zulhijjah Ada yang spesial nih Nanti ada yang disebut dengan Hari Tashrik ya Jadi Hari Tashrik itu diharamkan Kita berpuasa disana Karena masih Nuhan Salbaran Dan Melaksanakan Purban pun Kalau tidak sempat Di tanggal 10 Zulhijjah Bisa di hari-hari Tashrik tersebut Tanggal 11 Zulhijjah Tanggal 12 Dan Tanggal 13 Tinggal dipilih Mana sempatnya Sesuai dengan Situasi dan kondisi Semuanya sama Ibadah korbannya Dilaksakan pada Hari Lebaran Pas Idul adahnya Ataupun Pas Hari Tashriknya Oke Itu tadi Prinsip-prinsip Keagamaan Atau Kegiatan Keagamaan Atau Acara Keagamaan Umat Islam Pada bulan-bulan lainnya Ada gak? Ada Banyak Ya Itu ya Sekarang Disini ada Mahfudot Hafalan Hari Raya itu bukan Untuk orang yang Berpakaian baru Tetapi orang yang Ketaatannya Bertam Dan sekarang Saatnya Berlatih Melatih Mencari kata Dalam bahasa Arab Dari bulan-bulan Hijriyah Kalau bahasa Arabnya Ini nih Ibahas Carilah Ansittati Ashurin Sittah Itu berapa Sittatun Wahidun Satu Isna ini Dua Salasatun Tiga Arabah Atun Empat Homsatun Lima Sittatun Enam Jadi kalian Carilah oleh kalian Ansittati Ashur Enam bulan Itu dia Bulannya ada dua belas Tapi cari Bulannya Enam saja Sittun Disini Sittatun Enam Nah Mencarinya gimana? Mencarinya disini Ini sudah ada Kolom Kolom 10x10 Kolom dan Apa namanya Kolom Row and Kolom Mendata dan Menurun Carinya gimana? Ya kalau Muharram itu Hurufnya apa saja? Mim H R Sama Mim Muharram Disini kalian Akan dibikin Pusing dulu Dibikin mencari dulu Ini hurufnya apa Harus teliti Dan ini butuh Ketelitian Nih Pak Adai ada contoh nih Dari Kotak-kotak ini Caranya gimana? Bisa mendatar Bisa menurun Bisa dari atas ke bawah Bisa dari bawah ke atas Bisa dari kiri ke kanan Dari kanan ke kiri Bisa juga diagonal ke kanan Diagonal ke kiri Diagonal dari bawah Diagonal dari atas Mana yang paling cocok? Udah apa dong Bulan-bulannya Coba ikutin lagi Sebelum kita mencari Muharramun Ikuti ya Oke lagi Muharram Sofar Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Jumadil Awal Jumadis Sani Rajab Syaban Ramadan Syawwal Julkodah Julhijah Mantap Semuanya hafal ya Bulan-bulan itu ya Yang belum hafal nanti dihafalin Kalau yang sudah hafal Alhamdulillah Nah Disini ada huruf Dan selanjutnya Dan selanjutnya Mari kita cari yang secara mendatar dulu Mendatar disini Ada Disini Nah yang ketiga ada nih Ada huruf So Faro Nah berarti Sofar ya Kita sudah dapat Bulan kedua Dehijriyah Bulan Sofar Kalau digabungkannya Menjadi begini ya Kita bergabung Kalau ini kan kalimatnya terpotong-potong Jadi Son Fa Ro Sofar Oke Kita sudah satu Ada lima lagi Baik Kita cari lagi Bulan yang Limanya Sisanya Kita cari Disini Gak ada yang mendatar Ada lagi nih Di paling bawah nih Ada Ro Ja sama Bak Berarti Bulan Roja Roja Bak Sudah dua Alhamdulillah Satu Dua Berarti empat lagi Sekarang Mendatarnya Kita cari Ada lagi nih Di atasnya nih Ada Zaw Waw Alif Lam Ho Ja Tak Berarti Jul Hijah Yeay Ada Nemu lagi Kalau tadi Kalau tadi kan Nulisnya dipisah-pisahkan Sekarang disambungin Jul Hijah Bulan Jul Hijah Selanjutnya Ini sudah Tiga Berarti kita Tersisa Tiga Lagi Kita cari Yang mendatar Tapi yang Dari Belak